Intro Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima safaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resok Sutoyo. Hari ini Kamis 26 September 2024. Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Permantuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab imamat pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-18. Janganlah engkau menuntuk balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba Tuhan sehari-hari kita pasti pernah mengalami situasi di mana kita merasakan disakiti, dihianati, atau diperlakukan secara tidak adil oleh orang lain. Rasa kecewa ini seringkali memicu kita dengan sangat mudah untuk marah dan ingin membalas dendam. Sebagai umat yang hidup dalam terangkasih Allah, Tuhan memanggil kita untuk merespon pengalaman yang demikian dengan cara yang berbeda. Tuhan memerintahkan kita untuk tidak menuntuk balas atau menimpan dendam. Namun mengasihi sesama seperti diri sendiri walau tidak mudah. Perintah untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri berarti kita sedang berusaha untuk mencerminkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Ini adalah tindakan iman yang menunjukkan bahwa kita memahami dan menghargai kasih Tuhan yang telah kita terima. Kasih bukan hanya tentang perasaan, tetapi tindakan yang memilih untuk memperlakukan orang lain dengan kebaikan, kebenaran, dan penghormatan yang sama seperti kita ingin diperlakukan. Tuhan adalah kasih, dan kasihnya adalah kasih yang tanpa syarat dan tanpa batas. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dendam seringkali lahir dari rasa sakit yang dalam dan ketidakmampuan untuk melempaskan luka di dalam hati. Dendam tidak hanya melukai orang lain, tetapi juga dapat merusak diri sendiri. Ketika kita membiarkan hati kita dipenuhi dengan kebencian, kita sebenarnya sedang memberi kuasa kepada orang yang menyakiti untuk terus mempengaruhi perjalanan hidup kita. Ia dapat merusak hubungan, menghancurkan kedamaian, dan menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Tuhan memeritahkan kita untuk tidak menuntuk balas atau menaruh dendam. Sebab, pembalasan adalah hak Tuhan. Roma 12, ayat 19 Hanya Tuhan yang memiliki kebijaksanaan dan keadilan sempurna untuk mengadili dengan benar. Dengan menyerahkan pembalasan kepada Tuhan, kita tidak sedang mengabaikan keadilan, tetapi mempercayakan keadilan kepadanya. Pengampunan adalah satu hal yang paling sudi dilakukan ketika kita sedang terluka. Namun, pengampunan adalah kunci untuk pembebasan dan pemulihan diri kita. Ketika kita memilih untuk mengampuni, kita sebenarnya sedang melepaskan beban berat yang menghimpit hati kita. Yesus adalah teladan sempurna dalam hal pengampunan. Di kayu salib, dia mengampuni orang-orang yang menyalibkannya. Meskipun mereka sebenarnya tidak layak menerima pengampunan itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pengampunan tidak bergantung pada apakah orang lain meminta maaf atau layak diampuni. Tetapi itu adalah tindakan kasih yang kita pilih sebagai pengikut dan meneladani Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mengasihi tanpa benuntuk balas membawa kita kepada jalan pemulihan. Mengasihi tidak berarti kita mengabaikan kejahatan. Tetapi berarti kita memilih untuk tidak membiarkan kejahatan mengendalikan hati kita. Kita memilih untuk membawa terang di tengah kegelapan. Untuk memberikan kebaikan di tengah keburukan. Menghidupi kasih dan pengampunan bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi dengan pertolongan Rauh Kudus, kita pasti dapat melakukannya. Hidup dalam kasih dan pengampunan adalah panggilan yang indah dari Tuhan. Ketika kita memilih untuk mengasihi dan mengampuni, kita membiarkan cahaya Tuhan bersinar melalui hidup kita. Membawa pemulihan dan damai sejahtera kepada dunia. Marilah kita terus berusaha untuk hidup dalam kasih yang sejati. Dan mengampuni dengan tulus. Karena di dalam itulah kita menemukan kebebasan dan berkat yang sejati. Biarlah kasih Tuhan mengalir melalui hidup kita. Sehingga dunia dapat melihat dan merasakan kasihnya yang sejati. Tuhan memberkati firmanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas firmanmu yang mengajar kami untuk hidup dalam kasih dan pengampunan. Berikanlah kami hati yang lembut untuk melepaskan segala dendam dan untuk selalu mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Ajari kami untuk mengampuni seperti engkau telah mengampuni kami. Agar hidup kami menjadi cerminan kasihmu yang sejati. Pimpinlah kami dalam setiap langkah kami. Supaya kami dapat menjadi alat namaimu di dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam. Salam damai sejahtera. Selamat menjalani hidup yang penuh kasih dan pengampunan. Immanuel. Selamat menikmati.